Shin dibuka memperlihatkan sekelompok orang yang sedang baku hantam Dan inilah kisahnya 7 tahun kemudian terlihat jagoan kita sebut saja namanya Maele Shin berpindah terlihat sekelompok guru yang sedang dimarahi oleh kepala sekolah Karena tidak pecus untuk mendidik siswanya Yang semakin lama semakin hari mereka selalu berulah dan sering bolos sekolah untuk main PS Lalu bapak kepala sekolah menyuruh Pak Amil untuk mencari guru peganti agar bisa mengajar di sekolahnya Ia berharap guru peganti itu bisa membuat para siswa menjadi orang yang lebih baik lagi Terlihat sekelompok siswa-siswi yang sedang merokok dan ia ditegur oleh seseorang Namun siswa-siswi itu tidak terima kalau ditegur Maka terjadilah yang mengantar Akhirnya mereka dikalahkan Dan mereka pun penasaran siapakah orang itu Dan ternyata dia Maele yang akan mengajar di sekolah itu sebagai guru Terlihat dari siswa yang sedang santai Dan Maele memperkenalkan dirinya sebagai guru baru di sekolah itu Rin adalah siswi terpopuler di sekolah itu Dan dia akan mengikuti casting Karena cita-citanya adalah ingin menjadi seorang artis Terlihat siswa yang pernah dihajar oleh Maele Ia sedang merancanakan sesuatu Untuk beras dendam ke Maele Ternyata Maele di jebak oleh mereka Dengan kasus pelecehan seksual Untungnya ada Marco yang sedang melintas Mereka kabur Karena takut terhadap Marco Marco adalah siswa yang ditakuti di sekolah itu Terlihat Rin yang sedang mengobrol sama temannya Namun dia diganggu oleh geng kadal Dan perdebatan pun terjadi Namun Rin ditampar oleh mereka Itu membuat Marco marah Dan menghajar mereka Marco marah Karena orang yang ia sukai disakiti Namun masalah besar bagi Marco Ia ingin dikeluarkan dari sekolahnya Untungnya ada Maele yang membujuk kepala sekolah Untuk tidak mengeluarkannya Dan memberi Marco kesempatan sekali lagi Terlihat geng kadal dan geng biawak Sedang bersitegang Karena masalah perebutan wilayah Dan mereka bersepakat untuk perang Pada hari yang ditentukan Terlihat Maele yang sedang ditelepon oleh teman SMA-nya Dan ia mengenang masa-masa sekolahnya dulu Waktu SMA dulu Dia adalah ketua geng bohaya Yang ditakuti oleh lawannya Maele pun bertemu dengan teman-temannya dulu Dan temannya berencana Untuk minta bantuan ke Maele Untuk bisa bertemu dengan gangster lawannya Waktu dulu Namun Maele menolak Karena dia takut bentrok lagi Dan sekarang dia sudah tobat Lalu ia pergi meninggalkan mereka Terlihat Pak Tom yang sedang mencari info Tentang masa lalu dari Maele Terlihat geng biawak yang sedang mengajak Marco Untuk gabung di gengnya Karena mereka yakin Marco bisa mengalahkan geng kadal Akhirnya Pak Tom sudah tahu siapa Maele sebenarnya Dan Pak Tom menceritakan masalah lalu Maele Sama guru-guru lain Akhirnya Marco bergabung sama geng biawak Dan terlihat ada siswa yang memberitahukan ke Maele Tentang peperangan yang akan terjadi Antara geng kadal dan geng biawak Maele pun menasehati Marco Supaya tidak ikut dalam peperangan itu Namun tensi sudah panas Para ladies biawak dan ladies kadal Bersendang hantam Akhirnya hari yang ditunggu pun telah tiba Antara geng kadal melawan geng biawak Siap untuk berperang Dan Satu Dua Sepuluh Baku hantam pun terjadi Terlihat Maele yang mendatangi mereka Dan menyuruh untuk berhenti berperang Namun apes bagi Maele Mereka tidak mendengarkan kata-kata Maele Dan mereka ingin menyerang Maele Akhirnya masa bakti Maele sebagai guru peganti Sudah berakhir Dan Maele berpamitan sama guru-guru yang ada di sana Terlihat Marco yang sedih atas kepergian Maele di sekolahnya Dan akhirnya geng kadal dan geng biawak berdamai Dan bersatu menjadi geng kecubung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!